Tak itu di belakang mobilnya Arir itu Halo, pemirsa senetron Samudera Cinta Dimana saja anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Mimin akan membahas ulasan alur cerita Senetron Samudera Cinta Sepertinya, Intan menerima daripada Apa yang menjadi keinginan Arir Sementara itu, mentari sekarang Menjadi detektif Cili Kepada yang baru saja bergabung Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Dengan bukti yang diberikan kepada Intan Melalui rekan kerjanya Arir Nampaknya Intan tertarik Dan kemudian Sepertinya Intan menerima Daripada apa yang menjadi keinginan Arir tersebut Beralih ke cerita selanjutnya Ketika itu, rupanya Semuda, Renata, dan Gio Hendak pergi untuk mencari tentang Keberadaan mentari Begitu juga dengan Arir Ia pun sepertinya hendak pulang ke rumah Entah perjalanan dari mana Sehingga Ia pun bersama-sama berhenti Di lampu merah yang sama Sejak dari perjalanan Nampaknya mentari Begitu rewel Terhadap Arir Mentari pun menanyakan kepada Arir Ketiga malam Gerenuksa tersebut Kenapa Bang Arir Tidak makan Dengan nyantanya Mentari sambil memakan Permen karet Ia pun menanyakan Tentang perihal kejadian Yang ada di Gerenuksa Pada waktu itu Sehingga mentari pun menanyakan Kenapa waktu itu Om berada di tempat itu Apa maksudnya Begitu ucap mentari Terhadap Arir Kemudian mentari pun mengatakan Kalau yang namanya Linda Itu siapanya Om Begitu ucap mentari Terhadap Arir Eric Eric mendengar Kata-kata Linda Ia pun sontak terkaget Kok bisa-bisanya Mentari Menanyakan Hal tersebut Akhirnya Eric pun mengatakan Kalau pada saat itu Bukanlah saya Itu mungkin orang lain Yang mirip dengan saya Begitu ucap Eric Terhadap Mentari Ketika berhenti Di Tempat Lampu merah tersebut Nampaknya Mentari sudah mengetahui Kalau yang ada di sampingnya Adalah Mobil Samurda Yaitu papahnya Ia pun berpikiran Mau turun Tetapi rupanya Pemikiran Mentari pada saat itu Terfokus kepada Niatnya Untuk Mencari Tentang siapa Eric Yang sebenarnya Sehingga Mentari Tidaklah menampakkan diri Ketika Samurda pun Sedang melihat Ke arah Mobil itu Namun Namun Rupanya Samurda Mencurigai Tentang mobil Yang berhenti Di sampingnya Kemudian Di dalam hatinya Berbicara Kayaknya Yang ada Di samping ini Adalah Mobilnya Eric Dan Ia pun Merihat Muka yang Sebelah samping Eric Kemudian Samurda pun Mengatakan hal itu Kepada Gio Ia merasa curiga Kalau Mobil yang Di sampingnya Itu adalah Eric Kemudian Gio pun Menjelaskan Perihal Tentang Eric tersebut Kemudian Ia pun Melihatnya Kalau yang Ada di sampingnya Itu memang Betul-betul Eric Dan Gio Mengatakan Setiap orang Yang bisnis Bersama Eric Pastilah Mendapatkan Hal sesuatu Yang tidak Diinginkan Begitu Ucap Gio Terhadap Samurda Dan Gio pun Mengatakan Semua rekan Bisnis Eric Merasa kapok Jika Berbisnis Dengan Eric Karena Menurut Gio Ataupun Sesuai Dengan Orang Yang Sudah Mengalaminya Bahwa Eric Hanya Ingin Membangkrutkan Perusahaan Saingannya Sehingga Gio pun Menyarankan Kepada Samurda Agar Berhati-hati Dengan Orang Ini Dengan Apa Yang Didengarkan Pendapat Dari Gio Tersebut Samurda Semakin Yakin Saja Jika Pelaku Kejahatan Yang Selama Ini Dicari-carinya Ternyata Eric Sebenarnya Orang Namun Samurda Pun Belum Bisa Berbuat Apa- Apa Jika Samurda Belum Mendapatkan Bukti Yang Akurat Di Sisi Lain Mentari Tetap Kepada Tujuan Semula Yaitu Ia Ingin Mengetahui Dan Ingin Mencari Bukti Kalau Eric Adalah Orang Jahat Karena Mentari Mempunyai Pirasat Kalau Eric Adalah Orang Yang Berbahaya Nampaknya Mentari Betul-betul Cerdas Guys Karena Ia sudah Mengetahui Kalau Eric Adalah Orang Jahat Sehingga Ia pun Sepertinya Akan Mencari Barang Bukti Kalau Menurut Mimin Ini Adalah Namanya Detektif Cilik Ya Memang Betul Mentari Untuk Saat Ini Boleh Dikatakan Demikian Karena Dengan Misinya Yang Luar Biasa Kemudian Mentari Pun Merasa Sedih Karena Ia Tidak Bisa Menemui Samuda Sementara Ia pun Mempunyai Rencana Lain Terhadap Eric Di cerita Yang Lain Nampaknya Mentari Sedang Makan Bersama Bersama Eric Pada Saat Itu Sepertinya Mentari Tidaklah Bersemangat Ketika Ia Mau Makan Kemudian Eric Pun Menyarankan Agar Mentari Segera Makan Takut Kalau Mentari Sakit Itu Yang Ada Di Dalam Pikiran Eric Namun Ketika Itu Yang Ada Di Dalam Pikiran Mentari Kalau Ia Ingin Masuk Ke Kamarnya Eric Dengan Tujuan Untuk Mencari Barang Bukti Tentang Kejahatannya Akhirnya Akhirnya Mentari Mentari Berpura-pura Mau Muntah Tetapi Muntahnya Malah Pergi Ke Kamar Eric Sehingga Mentari Pun Memuntahkannya Ke Sopak Atau Tempat Tidur Eric Kemudian Eric Pun Berlari Menyusul Tentang Kemana Mentari Pergi Kemudian Ketika Dilihatnya Kalau Mentari Telah Muntah Di Kasurnya Eric Tetapi Mentari Nyantai Saja Terlihatannya Malah Tersenyum Ketika itu Eric Pun Langsung Memanggil Pembantunya Untuk Membersihkan Kamarnya Tersebut Setelah Itu Akhirnya Eric Pun Keluar Dari Kamar Tersebut Kemudian Mentari Diam-diam Mengambil Daripada Foto Eric Bersama Orang Lain Setelah Itu Akhirnya Mentari Pun Pergi Mendap Untuk Ke Kamarnya Mentari Lagi Sambil Membawa Foto Yang Dibawanya Tersebut Diumpetin Di Dalam Bajunya Kemudian Mentari Pun Setelah Sesampai Di Kamar Memasukkan Foto Tersebut Kedalam Tasnya Ya guys Mudah-mudahan Apa Yang Menjadi Usaha Mentari Betul-betul Terbukti Kalau Eric Akan Tercidu Dan Semoga Bukti yang Dibawa Menteri Itu Akan Menemukan Titik Terang Di Dalam Penyidikan Samudha Tentang Eric Yang Sebenarnya Amin Amin Ya Robal Alamin Sementara Itu Di Sisi Lain Rupanya Samudha Sedang Memerangi Diri Sendiri Agar Ia Tetap Sabar Dalam Menghadapi Hidup Ini Ia Tentunya Memikirkan Beberapa Kejadian Yang Telah Dialaminya Untuk Saat Ini Pemikiran Samudha Sepertinya Terfokus Kepada Mentari Yang Hilang Untuk Menenangkan Diri Akhirnya Samudha Pun Beribadah Atau Melakukan Sembayang Untuk Mencari Ketenangan Dan Memohon Kepada Yang Maha Kuasa Begitu Juga Dengan Mentari Ia Pun Melaksanakan Sholat Sama Seperti Samudha Akhirnya Cerita Pun Sepertinya Sampai Disini Saja Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Mimin Yang Salah Selamat Berjumpa Kembali Di Dalam Cerita Samudha Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh